Hai hanya dengan satu indukan betina dewasa saja hama trips maupun kutu daun bisa bertelur sampai ratusan butir telur dan hanya dalam hitungan tiga hingga lima hari saja telur-telur ini akan menetas bisa juragan bayangkan semakin banyak telur yang menetas maka semakin banyak pula hama tumbuh dewasa ujung-ujungnya akan semakin parah juga serangan hama ini dengan daun keriting kuning gosong rontok dan tanaman kerdil telur hama memang tidak merusak fisiologis tanamannya namun jika sudah menetas menjadi nimfa dan hama dewasa yang sangat berbahaya dalam mengendalikan dengan penyemprotan insektisida tentu harus sampai ke telur-telurnya mati jangan sampai telurnya ini menetas tidak semua insektisida mampu mematikan hama sampai ke telur-telurnya namun dalam meracikan ini bisa jadi bahan acuan juragan dalam mengendalikan hama sampai tuntas karena telurnya pun bisa ikutan mati semua jenis insektisida yang bisa membunuh hama sampai ke telur-telurnya meskipun bekerja secara racun kontak dan lambung karena di dalam insektisida ini terkandung yang namanya bahan aktif luvenuron bahan aktif satu ini dikenal ampuh dalam kendalikan hama sampai ke telurnya dengan merusak dan menghambat biosintesis kitin hama sehingga tidak bisa berkembang biak kembali minekto ekstra kemasan 100 mili sekitar harga 235 ribuan harga yang cukup fantastis untuk kemasan isi 100 mili dibandingkan merek lain di dalamnya terkandung dua bahan aktif seperti siantraniliprol 200 gram per liter dan luvenuron 200 gram per liter meskipun insektisida ini dikenal untuk mengendalikan hama jenis ulat seperti ulat daun maupun ulat gerayak namun luvenuron juga ampuh dalam membasmi hama trips maupun kutu daun bahkan jenis tungau sekalipun karena luvenuron adalah insektisida sekaligus acaricida benzoylurea mampu bunuh hama dari telur larva hingga hama dewasa dengan durasi perlindungan tanaman 14 hari setelah penyemprotan pencampuran dengan insektisida klopindo ini guna mematikan hama yang bersembunyi di balik daun dan selah-selah tanaman terutama yang bersembunyi di dalam mahkota bunga meskipun bagian bunganya tidak tersemprot menyeluruh untuk menghindari kerontokan hama yang bersembunyi tetap bisa jatuh mati karena insektisida ini mempunyai sifat sistemik dengan racun kontak lambung racun akan menembus ke dalam jaringan daun kemudian akan beredar ke seluruh bagian imidacloprid 10% bahan aktif yang terkandung dalam insektisida ini tidak akan luntur meskipun terkena air hujan maupun panasnya sinar matahari racunnya mampu bertahan di tanaman hingga 14 sampai 20 hari setelah penyemprotan racun bekerja dengan mengganggu sistem saraf pusat hama menjadikan kelumpuhan kekejangan dan akhirnya jatuh mati klopindo 10wp per isi 100 gram cukup dengan harga 20 ribuan saja aplikasi klopindo bisa juragan barengkan langsung dengan insektisida minekto extra tadi maka untuk takaran satu tangki semprot kapasitas 16 liter air juragan membutuhkan 10 ml minekto extra dan satu sendok makan insektisida klopindo dalam pencampurannya juragan larutkan dulu bahan yang berbentuk tepung kemudian dilanjut yang berbentuk cair yaitu klopindo terlebih dahulu baru minekto semprotkan ke tanaman dan usahakan mengenai seluruh bagian tanaman penyemprotan bisa juragan ulang setiap tiga hari sekali sebanyak tiga kali berturut-turut atau tergantung dari tingkat keparahan serangan hama di tanaman cabe juragan juragan tidak harus menggunakan kedua insektisida tadi bisa gunakan insektisida merek apa saja asalkan di dalamnya mengandung bahan aktif luvenuron dan insektisida yang bekerja sistemik untuk menghemat waktu dan tenaga aplikasi juga bisa dibaringkan dengan penyemprotan pupuk maupun fungisida asalkan tidak dengan pupuk dan fungisida yang bersifat alkalis mau dicampur atau tunggal itu pilihan juragan semoga bermanfaat juragan kita sambung lagi di video pembahasan menarik berikutnya